Haleluya, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Katakan bersama, amin dipersilakan. Salam, tidak terasa hari minggu depan sudah bulan yang keempat. Dalam tahun 2022, sudah tiga bulan kita jalani tahun ini. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan. Adakah selama tiga bulan ini, mendengar perintah dari Tuhan. Dan setelah dengar perintah itu, kita lakukan. Karena kalau dikatakan ahli Taurat, orang-orang Parisi, dia tahu Taurat tapi gagal untuk melakukannya. Karena apa? Karena mereka tidak dikaruniakan iman. Jadi, kita pun mendengar firman, kalau tidak dikaruniakan iman oleh Tuhan, maka kita hanyalah Kristen tanpa pertobatan. Kristen duniawi. Kristen yang tidak mengalami apa-apa dari Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Timotius, pasal yang kedua, ayat 12 dan 13. 2 Timotius, pasal yang kedua, ayat 12 dan 13. Kita baca bersama-sama dua ayat ini. 1, 2, 2, ya. Inilah firman Tuhan yang kita baca. Maka dari pembacaan firman ini, ada satu tema yang ayat 12. Hidup bertekun. Hidup bertekun. Ini ditujukan bagi orang percaya. Kalau orang tidak percaya kepada Yesus, tidak bertekun, itu biasa. Tapi kalau anak Tuhan, hamba Tuhan tidak hidup bertekun di dalam Tuhan, itu tidak tahu diri. Ciri khas, orang percaya yang sudah terima Yesus menjadi Tuhan dan jurselamatnya. Maka hidup bertekun di dalam Tuhan. Hidup bertekun di dalam Tuhan. Masalahnya sudah berapa tahun kita terima Yesus. Saya sudah 40 tahun terima Yesus menjadi Tuhan dan jurselamat saya. Saya yang tahu apakah saya sudah bertekun. Ibu bapak, saudara yang tahu apakah sudah hidup bertekun. Saudara, kalau kita lihat pola tabernakil, di ruang suci, di sini orang-orang hidup bertekun. Bisa kita katakan, saya sudah di ruang suci, tapi hidupnya tidak bertekun. Bahkan bisa berkata-kata, saya sudah mendekati ke ruang Maha Kudus. Tinggal selangkah lagi, masuk ke ruang Maha Kudus. Pengakuan boleh sampai ke sana, tapi praktek hidup jangan-jangan masih di halaman. Di halaman artinya, semangat Coca-Cola dibuka langsung berbuih, habis lagi. Atau semangat kapal selam. Sekali tiga bulan, luar biasa mengalami hadirat Tuhan. Atau lebih dekat lagi, sekali seminggu, tiap hari minggu, merasakan suasana sorga. Itu tepatnya hari minggu. Hari Senin sampai Sabtu, tidak kelihatan. Hari Minggu, dia orang Kudus. Tapi Senin sampai Sabtu, orang Pasik, orang Jahat, orang berdosa. Kalau berdoa begitu, luar biasa air mata, mengakui dosa, itu sudah jempol. Maka hari Minggu, dia Kudus. Hari Senin sampai Sabtu, satu Kudus. Gelisah tentang kehidupan. Gelisah tentang masa depan. Tapi kalau hari Minggu, waduh, luar biasa. Sorga, nyata dalam hidupnya. Pas bulan dipanggil Tuhan, dia hari Selasa. Dimana nasibnya itu? Kalau mungkin hari Minggu, Kudus, dia sudah nangis-nangis, sudah diampuni Tuhan dosanya, mati ke sorga. Tidak bisa kita bilang, hari Minggu lah kau Tuhan, karena kau jamin, kau rasakan darah Yesus, sudah mengempuni saya. Tidak bisa kita atur Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Makanya biarlah hari ke hari, kita Kudus. Bulan ke bulan, kita Kudus. Tahun ke tahun, kita Kudus. Sampai kedatangan Tuhan menjemput kita. Maka hidup bertekun di dalam Tuhan. kita baca dulu ayat itu. Ini sudah sering, saya sampaikan. Kisah para Rasul pasal 2, 43. Kisah para Rasul 2, ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang Rasul-Rasul itu mengadakan banyak mujijat dan tanda. Maaf, 42, silahkan. Ayat 42. Kisah para Rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sudara perhatikan mereka bertekun. Pastikan sepanjang minggu bertekun. Setiap ibadah yang diadakan di gereja bertekun. Jangan waktu pas, ya agak melimpa berkat baru datang. Dikalah di proses, masa-masa padang gurun. Tunggulah di berkat. Baru saya bertekun beribadah. Saudara tidak bertekun beribadah karena kehidupan. Karena kepeh. Karena sen. Karena uang. Karena hebeng. Inilah sebabnya seringkali tidak bertekun beribadah bersama-sama. Itu manusiawi. Wajar. Tapi kalau kita walaupun kekurangan, kita percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kita percaya Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan mengadakan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nyanyian kita tadi. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Seringkali kita bermusuhan dengan kemiskinan. Di sini lagi di uji. Apa kita benar-benar mencintai Tuhan? Di uji. Secara manusiawi, kalau kekurangan, kiranya Tuhan Yesus maklum. Kalaupun saya kerja sampai jam 12 malam, maklumnya Tuhan. Dia bukan seperti gembala sidang, terbatas dia. Nah maklumnya Tuhan itu, dia tahu kehidupan saya. Tuhan lihat hatimu. Apakah benar-benar kita benar mencintai Tuhan? Kadang-kadang di saat kita kekurangan, di situ kelihatan, apakah kita mencintai Tuhan? Apakah kita taat kepada Tuhan di saat kekurangan? Tuhan di saat-saat sakit? Ada alasan untuk tidak hadir. Terganggu kesehatan. Sakit itu kan? Iya. Kurang enak badan. Juga sakit itu. Tapi agak-agak dirubah-rubah kalimatnya. Iya. Bola didok, sakit. Son apa? Terganggu kesehatan. Enggak enak badan. Lebih ringan lagi. Kecapekan. Bisa kecapekan. Juga itu sudah sakit dia. Kecapekan. Itu wajar. Tapi Tuhan lihat kita. Apakah kita lebih mengasih Tuhan atau diri kita? Seringkali musuh kita bukan langsung setan. Oh, datang musuh saya. Menjaga. Bikin kuda-kuda. Sudah datang dia. Pasang kuda-kuda. Kalau main keratnya begitu. Terus siap. Tapi musuh itu dari diri kita. Musuh kita adalah diri kita. Diperangkat diri kita. Diperangkat diri kita. Disuruh berdoa. Sudah dibanguni jam 3. Sebentar lagi lah. Dibanguni jam 4. Sebentar lagi lah. Dibanguni jam 5. Sebentar lagi lah. Dibanguni jam 6. Sebentar lagi lah. Akhirnya bangun tengah 8. Langsung ke depan. Masa? Enggak berdoa lagi. Disini gak ada. Tapi ada dimana-mana. Maka daging kita, musuh kita. Udah sakit. Tuhan lihat kok. Dia tahu kita sakit. Tapi Tuhan. Aku lebih mengasihi Tuhan. Mati-mati dalam Tuhan. Tuhan beri kekuatan. Beri kemampuan ilahi. Untuk aku datang ke rumah Tuhan. Saya percaya. Di saat beribadah. Dimula dari awal. Dari dua pembukaan. Sampai dua berkat. Dua penutup berkat. Aku menikmati. Perkara ilahi dari sorga. Tuhan sedang memperhatikan saya. Makanya kita yakin. Dalam ibadanya Tuhan. Haleluya. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Jangan jain. Jangan jika ini. Tidak peduli. Suka cita kita bukan dari manusia. Suka cita kita dari Tuhan. Haleluya. Makanya fokus. Mula dari awal. Menenangkan Tuhan sampai akhir. Saudara-saudara. Jangan seperti agamawi. Hanya pemimpin yang berdoa. Jangan jika semua yang cipta. Jangan jika cipta atau tak pakur dimulai. Biarlah memimpin yang cipta itu adalah yang ditunjuk itu di depan. Apakah itu ada pembukaan. Apakah itu ada persembahan atau sepaat. Kira-kira itulah. Kalau di dunia sekuler. Yang cipta dimulai. Berlomba diam semua. Sambil diingat. Besok. Uang segini. Kolet itu sekian. Tinggal sekian. Makan apa kami besok. Sambil ada pembina di sini. Mikirkan hari esok. Karena apa dia yang cipta. Jalan pikiran kemana-mana. Makan ikuti dia. Sehati berdoa. Fokus kita kepada Tuhan. Ini saudara. Jadi bertekun. Dan kalau kita bertekun anak. Tuhan bertekun. Pasti menang. Pasti menang. Ini Pak Robi sendiri. Agak terlambat saya masuk. Di peluknya saya. Itu cerita sepak sendiri. Saya pun kasih Tuhan. Kurasakan. Ya. Saya berdoa. Kugilan di bandara. Aku minta maaf. Kupeluk. Dan tunai Bapak. Ya. Saya tidak pernah respon saya sama Pak Sembirin. Begitu. Tidak pernah. Karena dia lihat ada Yesus. Saya tidak dapat menanya. Dia lihat ada Yesus bersama saya. Saya bisa rasakan. Dia ada bersama. Dia katakan saja. Dia agak emosi. Bisa bersama-sama. Lain kali Pak. Saya bilang. Jangan emosi. Biarlah sampaikan kebenaran. Memang kalau dihina kita. Karena Tuhan. Bisa juga emosi. Tapi harus dapat dikursi diri. Saya bilang tadi Pak Sembirin. Jangan lagi Pak ya. Boleh kita katakan sesuatu. Tapi dengan emosi. Biarlah kita dipimpin. Kalau dihina gereja kita ini. Jangan kita juga marah. Biarkan Tuhan bertindak. Itu saya bilang tadi. Saudara-saudara. Jadi luar biasa. Hidup bertekun dalam Tuhan. Pasti menang. Jangan bilang. Menang katanya. Itu kita hidup. Kata menang. Bukan hanya perkara lahiria. Tapi menang dimulai dari dalam. Dimulai dari diri kita. Kalahkan kemalasan. Kalahkan kebodohan. Itu yang kita kalahkan. Kalahkan kekhawatiran. Kalahkan ketakutan. Semua harus kita lakukan dari diri kita. Maka kalau kita tetap gembira. Sampai air hidup kita. Kita adalah pemenang. Jangan saudara pikir. Orang di sana kelihatan. Kelihatan lahiriannya. Semakin hebat. Kok kita masih bisa-bisa. Tapi ingat. Kalaupun hebat secara lahirian. Tapi kalau susahnya dia. Dia tidak menang. Tapi yakinlah. Kalau menang perkara batinia. Maka mengikut. Yang lahiria. Karena Tuhan berkata. Cari dahulu. Kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Maka semua itu. Yang kelihatan. Itu bonus. Amin saudara. Tapi yang tadi kelihatan. Tidak bisa dimiliki. Orang-orang di luar Tuhan. Hanya anak-anak Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Yang bisa menerima. Berkat-berkat yang tidak kelihatan. Itulah kemenangan kita. Berkat yang tidak suka kita. Sampai air hidup kita. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah ketakutan. Walaupun dalam langsung kita usir. Karena apa? Tuhan di pihak kita. Allah di pihak kita. Jadi hayanak gadis pemuda. Jangan khawatir soal masa depanmu. Walaupun iblis mengintimidasi. Malu sanggokok. Hirahu bereng rupami. Sibulisim. Nepukus jong doku haduan. Maka berpikir. Kalau ngejong doku. Maka mati. Maka berpikir. Lebih mati. Itu jangan tanggapi perkataan setam. Karena kejatuhan. Adam dan Hawa. Karena Hawa. Dia respon kepada suara ular. Tapi pasif kepada suara Tuhan. Maka saya katakan. Jadilah kita umat Tuhan yang radikal. Radar. Apa itu? Radikal. Antusias. Antusias. Dinamis. Bergerak. Sudah dibilang tadi. Pembuja menari. Menari apa? Ini dia. Akan menari. Begini aja. Ini enggak respon. Tidak antusias. Menari ya menarilah. Nari tertawa ke. Nari karo ke. Nari apa lagi? Kalau nari nias perang. Nari perang. Karena saya pernah melalui nias. Saya heran. Sungguh. Saya pun keringat. Saya pun ikut. Karena dulu sering saya kenias. Tahun 90-an. Sering. Karena juga pengurus PGI. Waktu itu saya kami kenias. Ke desa-desa. Luar biasa. Kalau soal sukacita memuji Tuhan. Tarian perang. Huh. Huh. Gitu weh. Gak gini 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 gini. Langsung. Huh. 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 Luar suara itu. Luar biasa. Tuhan enggak sepala seperti itu. Nah. Kesempatan lungu dan karo lebih halus lagi. Gitu kan. Kalau bata toba tapadulia agak. Agak gini gini kan. Huh. Enggak agak halus. Ada yang halus. Ada yang tidak halus. Ya terserah lah. Dengan suku masyum. Tapi kalau di situ. Tarian perang. Semua keringatan. Lama puluh. Bimu jadi Tuhan. Semakin dilihat. Berada yang terus kan. Terus. Gitu saudara. makanya kemenangan itu pertama yang tidak kelihatan menang kita, itu perkara batinnya menang jadi siang malam kita rasakan kerajaan Allah datang Tuhan di pihak kita, itu artinya kerajaan ada di tengah-tengah kita ada bersama kita saudara itu saya hanya satu yang hidup, tiga sudah meninggal ada urusan dia menurut logika manusia dia hanya guru honor dia hadapi oleh kota dia hadapi kepala dinas kenapa dia takut ada Yesus bersama saya dia bilang, gak bisa lagi terus dia ngotot seperti janda yang punya perkara itu, dia ngotot kepada hakim lalui, dia datang terus begitu juga itu saya dia datang ke wali kota dia datang ke kepala padahal dia guru honor bukan pegawai negeri saya gak takut kau tetap wajahnya katanya kulihat kalau dilihat wajahku pasti dilihatnya bukan lagi sebagai guru honor tapi ada Yesus menertai saya katanya berasal yang lulus CPNS itu waktu kuliah di Bandung itu banjir di kosnya jadi dia sedang di Tanjung Pinang ayahnya sudah dua kali seminggu cuci darah jadi gak tahu kawannya itu dimana di bukan ijazah itu hilang mulai dari ijazah itu tahu lah disana kan sudah lulus CPNS itu pasti ada perlunya ini istri favorit bukan istri abel-abel gak tahu dia katain nomor rindu gak kehilang bisa nomor rindu hilang jadi gak ada data-data berdoa ngotok isuai tampil tiap hari datang dua Tuhan ada Tuhan bersama saya Yesus pembela ku lalu mulai akhirnya karena Tuhan bersama itu saya ini ketakutan itu kepala sekolah dan bagian dan mesterasi rupanya disimpan oleh bimbi-bimbi sengaja jadi karena dua kuat pura-pura dia oh udah dapet rupanya itu berminggu-minggu datang ke sekolah disembunikan supaya gagal bera itu itu salah satu diri kami berkas termasuk fotokopi ijazah mulai dari sendiri sampai perguruan tinggi luar biasa ada beberapa hal dihadapi ini sudah jadi pastikan Tuhan bersama kita enggak orang kere kita kita hebat karena Yesus bersama kita jangan anggap dirimu kere itu menghina pencipta jangan hina pencipta kita hebat karena dia kita berguna karena dia kita berarti karena dia saya dulu baru baru-baru bertobat kira-kira 8-2 saya bertobat kira-kira sampai 90 kadang-kadang ada perkara udah mati mamamu katanya udah ditabrak dia berubah ditabrak mobil dia ada suara-suara agak takut juga lah saya kan mungkin ibu bapak ada begitu jangan bertahan kalau sekarang saya sakit tanpa hari enggak ada suara itu lagi udah tahu diri setan itu bisik-bisikan seperti itu enggak laku lagi karena apa level kita makin naik enggak ada lagi suara-suara itu dibilang lagi kalau macam kau yang mau hancurlah hidup ada intimidasi dari setan kalau level iman kita enggak naik maka perlu kita terus semakin naik memang anak Tuhan ini harus semakin naik sampai sempurna ini saudara makanya hidup bertekun itulah bertekun dalam Tuhan itulah yang mengalami kemanangan yang pertama pastikan hidupmu mengandalkan Tuhan haleluya jangan mengandalkan dirimu jangan mengandalkan kekuatanmu jangan mengandalkan uangmu ciri khas Pantekosta dulu di kalau dia sakit dia mengandalkan Tuhan bahkan anti dokter anti obat dia pikir berubah ke dokter berdosa itulah imannya seperti pokoknya ke Tuhan berdosa kita berubah ke dokter atau ke mantri dia berdoa 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 terjadi juga mujizat sekarang ini pengertian kita semakin terus dibukakan Tuhan kalaupun kita berubah ke dokter kita tidak mengandalkan dokter kalaupun kita makan obat tidak mengandalkan obat tetap kita mengandalkan Tuhan waktu waktu orang buta itu bisa dikatakan hayo orang buta terbuka matamu bisa terbuka tanpa alam tapi itu mengingatkan kita yang di bumi ini ada hanya alam dibuat ada tanah dibikin ludahnya begitu lalu dioles ke matanya pergilah ke siluam basu matamu sebenarnya berkuasa hayo orang buta melihat pasti melihat tapi ada alat dipakai tanah dan mudah maka begitu dibasu matanya jadi bukan karena tanah ini bukan karena air dia mengalami kesembuhan tapi karena Tuhan Yesus karena Yesus yang menimbulkan itu adalah sarana amin saudara itu sarana fokus kita hanya kepada Yesus makanya orang buta itu walaupun tidak melihat Yesus tapi dia dengar suara Yesus ada orang dimana-mana matanya tidak buta tapi gak dengar suara Yesus di gereja pun gak dengar suara Yesus tapi bukan disini gak disini kok gak yakin apakah suruhan gak dengar suara Yesus dimana-mana melihat ke depannya matanya tapi gak dengar suara Yesus pikirannya kemana-mana hatinya tetap ketakutan percayalah walaupun kita mendengar firman tapi posisi hatimu takut khawatir bimbang gelisah hatimu bukan tempat firman hatimu belum seperti tanah yang subuh hatimu seperti tanah yang berbatu-batu hatimu seperti oh semak duri bahkan hatimu bisa seperti pinggir jalan lewat aja buktinya kalau di gereja baru di pintu apa kata pindah apa tadi firman dengar tapi tidak masuk ke hati tidak bisa menimpan ke otak makanya firman harus masuk ke hati simpan di sini makanya Tuhan bicara lewat firman yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan waktu kita berdoa diingatkan firman itu karena sudah saya simpan di pikiran kita itu artinya waktu kita berdoa Tuhan berbicara loh firman yang pernah kita dengar Tuhan berbicara di waktu kita merenungkan firman Tuhan berbicara di waktu kita membaca firman Tuhan berbicara di waktu kita mendengar firman makanya kalau Tuhan berbicara beda hati kita langsung berubah dari gelisah ada ketenangan dari ketekutan ada damai berubah kalau tidak berubah firman tidak masuk itu saudara makanya dikatakan yang pertama hidup bertekun mengandalkan Tuhan dan mengandalkan kuasanya Jakari Jakari Ampat Ayat Amin Jakari Ampat Ayat 6 Maka berbicara lah iya katanya inilah firman Tuhan kepada Jerubabel bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam iya jelas jelas dikatakan ya Anam maka berbicara iya katanya inilah firman firman Tuhan kepada Jerubabel bunyinya bukan dengan keperkasaan jangan andalkan apa yang ada pada kita memang ada orang perkasaan ada orang cantik ada orang ganteng ada orang kaya ada orang miskin tapi jangan andalkan bukan dengan kekuatan ada leher beton ditumbuk yang menumbuk kesakitan ditinju yang meninju kesakitan itu petinju ada leher beton siapa itu nah itu dia hafal pande semua dikasih lehernya ditumb ditinju lehernya yang meninjuk kesakitan dia di sana ketawa lagi dia jangan mengedalkan kekuatan bukan dengan kekuatan melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta pastikan ada roh Tuhan bersama kita luka sampat ayat 18 coba baca luka sampat pastikan roh Tuhan ada padaku isu berkata ini isu saja perlu roh Tuhan balik kita luka 4 ayat 18 roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku roh Tuhan ada padaku pastikan pastikan siang malam ada roh Tuhan jadi kita tidak bisa jatuh dalam dosa kalau roh Tuhan ada pada kita tanda-tanda orang ada roh Tuhan kepada dia ada jatuh rapam siatan bilang sama saya kok lain wajah apa itu saya kan manusia biasa kalau kau lihat lain itu karena Tuhan bukan kau hati yang bilang keteman-temanku pendek kok lain wajah berbeda dengan wajah kami katanya saya tidak bangga saya tetap manusia biasa itu karena roh Tuhan ada padaku jadi kita berbeda kalau roh Tuhan ada pada kita tidak ada ketakutan tidak ada khawatir lihat orang yang penuh dengan susahan wajahnya tidak ceria matanya terus mata gelek apalagi mendengar firman disana disini tidak lagi haleluya kalau roh Tuhan ada pada kita matanya melek ceria kalau tidak ada roh Tuhan semua ada genjon tapi beda kalau roh Tuhan ada pada kita haleluya wala uangmu hanya lima ribu di depimu tapi ceria kan tidak ada yang tahu hanya Tuhan yang tahu sampai ya udahlah hanya lima ribu ke depan lain makanya tidak dipermalukan tidak ada uangnya tapi bisa juga ada uangnya pura-pura lupa dilewatkan tidak diisi disana disini tidak ada itu ya kok tercengang ada juga pura-pura lupa tidak ya ada ini uangnya agak berlibu agak lumayan tapi pura-pura lupa dilihat itu tapi lewat aja gitu ya kalau tidak ada tidak apa-apa jangan masa dulu kan kolektif maju di jalan kalau tugas kolektif malu malu jika kau tidak beri langsung gak takut sama hatinya hatinya jahat oh masukkan sampai kandas gak ada dikasih tapi ada yang diambil dari jalan masukkan kosong tarik berisi disini gak pernah ada ya di luar sana kok yakin yakin kan disini gak ada saya yakin disini gak ada karena di jalan kolektif wangnya gak ada untuk makan nanti malam gak ada dagingnya bicara dia oh tidak bisa mengalahkan daging inilah kesempatan taulah Tuhan itu kembalasi kelembang dapat pulang paling besar ada harga 50 ribu rumah Tuhan itu baik ada musim berkul 50 ribu karena saya pernah masukkan kolektif itu yang gak ada yang saya masukkan itu jadi siapa yang muncul ada yang muncul bisa hilang saya masukkan tapi agak lumayan lah agak jarang seperti itu ya agak satu-satu waktu itu gak ada begitu utuhan kolektif aku tanya ada gak uang sebulan dan siapa yang muncul nah saudara terjemahkan siapa Tuhan yang tahu ya itu kira-kira tahun 90an kejadian itu oke jadi saudara dikatakan bahwa jangan mengendalkan kekuatan tapi percaya roh Tuhan ada pada aku dikatakan Lukas pasal ayat 18 dan dia mengurapi aku orang diurapi Tuhan berbeda pastikan wanita ibu bapak tidak berdosa kita hiasu wajah sampai ada bilang jual lontong katanya bibirnya menor merah kali udah agak tua ini yang jual lontong dia cerita sama saya wajahnya licin sudah umur 52 licin karena seperti kalau apa tembok dicatkan yang ada lubang-lubang kan bisa licin kan ya Pak kalit gitu kalau tebal dibuat bisa mulus ada yang bilang beli lontong ke situ oh gitu saya bilang itulah manusia tapi Tuhan tanpa itu pun kalau kita benar-benar menerima urapan tanpa dipoles-poles pun berbeda amin enggak enggak perlu didepul-didepul seperti tadi mulus katanya mukanya udah umur 50 ke atas ya kan sudah lomand berumur kalau 40 ke bawah masih muda pulang-murung tapi dia bilang bibirnya menor hitam kali eh bukan hitam kali merah lebih merah dari cabai katanya saudara jadi berdandalah sepantasnya di luar itu percaya dengan urapan Tuhan itu beda maka pastikan kalau Tuhan ada bagi kita ada urapan setelah ada urapan ada beban dua saya akhir-akhir ini berdua Tuhan tunjukkan saya kepada orang-orang yang tepat untuk saya Injil hari apa itu hari Kamis kami robot kontrol yang pakai itu kebanyakan ibu jadi umurnya 63 saya 64 saya kita akan langsung ngomong sakit apa bu stroke katanya jalan saya pun sekarang udah dua tahun saya berobat belum normal saya bilang ibu makanan bisa menguasai diri tentang makanan itulah gak bisa pak katanya apa itu itu kare kambing masih terus di komstripsi rendang masih gak bisa kutahan pak tapi kekurangan bisa saya bersaksilah dia tahu saya seorang bukan non-Kristian eh bukan saya dia tahu Kristen saya bilang kalau saya lancar pembicaraan ini supaya dia gak panatik kalau kalau saya 13 tahun tidak saya makan segala daging dan termasuk dia makanan akhirnya hal ini loh dia anggih sudah oh heran dia kok bisa pak itulah Tuhan yang kepercayaan Tuhan Yesus Kristus karena dia beri kekuatan kepada saya saya pun sebenarnya pemakan dagingnya saya di kampung saya bu dia orang dari selatan saya dari utara berbeda kepercayaan udah tiga hari jatuh karbu itu baru jumpa udah gak biru-biru ibi dahode alacara mengalang jagal di hutan Pak Anen dan Desember Natal itu mengalang jagal walaupun aroma ini sudah gak enak kita habiskan juga itu di dikasih satu piring selesai satu piring dikasih setengah piring selesai gak ada sisa itu saya bilang ketawa ibu karena dia pun masih besar di kampung di selatan saya di utara jadi ibu kalau saya kuncinya ada Yesus yang kepercaya dia berkekuatan maka saya mampu tidak makan itu saya bilang heran gitu bisa Pak Anen itulah Tuhan yang kusembah saya jadi saksikanlah tentang Yesus yang kita percaya haleluya amin saudara ada lagi selalu ada mulai kita masukkan firman kita perkenalkan Yesus yang luar biasa itu haleluya itu yang pertama mengandalkan Tuhan supaya kita bisa mengandalkan pastikan ada roh Tuhan ada pada kita amin saudara pastikan roh Tuhan ada pada kita pasti kita menerima kekuatan maka kekuatan yang kita dalam bukan kekuatan kita yang kedua pastikan hidupmu orang yang bertekun di dalam Tuhan itu yang berkemenangan taat dipimpin roh kudus taat dipimpin roh kudus tolong dibaca Pak kisah para rasul 11 ayat 12 taat seringkali kita lihat taat disini banyak kita gagal kisah para rasul 11 ayat 12 lalu kata roh kepadaku pergi bersama mereka dengan tidak bimbang dan keenam saudara ini menyertai aku kami masuk ke dalam rumah orang itu ya jelas saudara dikatakan kisah para rasul 11 ayat 12 tadi lalu kata roh kepadaku jadi sepanjang hari pastikan roh Tuhan ada pada kita dan roh Tuhan berbicara amin saudara jangan merasa asing kalau ada orang bilang tadi pagi roh Tuhan berbicara kepadaku nah seorang dapat jawab jauh menatau sok rohani karena dia belum pernah merasakan roh Tuhan berbicara kalau roh Tuhan berbicara tidak menimpang dari kebenaran tadi waktu di jalan roh Tuhan berbicara roh Tuhan berbicara tidak di luar kebenaran firman yang tertulis makanya seringlah kita baca seringlah kita dengar seringlah kita renungkan nanti ada waktu waktu tertentu roh Tuhan berbicara lewat firman yang pernah kita dengar yang pernah kita baca dan yang pernah kita renungkan ini saudara jadi jelas dikatakan lalu kata roh kepadaku pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang langsung Tuhan bicara roh kudus bicara pergi maka segala sesuatu tindakan kita berdoa minta roh kudus arahan dari Tuhan tuntunan dari Tuhan tuntunan dari roh kudus maka dikatakan siapa yang dipimpin roh kudus adalah anak-anak Allah berarti kalau kita mengaku hamba Tuhan anak Tuhan tidak dipimpin tidak mendengar suara roh Tuhan berarti bukan anak Allah kalaupun mengaku hamba Tuhan tidak anak Allah kalau dia bilang aku roh Tuhan tadi berbicara seorang hal ini kawan ini aku dan hamba Tuhan hanya tidak pernah roh Tuhan bicara nah ini saudara jadi pastikan sampai bisa kita dengar suara Tuhan makanya untuk berdoa ada saatnya kita berdiam diri roh kudus Tuhan berbicara langkah Yesus berbicara dia berbicara melalui roh kudus firman yang diingatkan kepada kita kalau dia berbicara hati kita diubah makanya zaman dulu dengar firman ada roh Tuhan berbicara kepada hati orang-orang mendengar selesai firman dia menangis dihancur hati karena roh Tuhan berbicara hamba Tuhan menyampaikan tetapi roh kudus memetraikan dalam hati kita ini saudara itu yang yang jadi taat saudara-saudara contoh ya kita kan ada pesta ini nanti diumumkan ya ada pesta anak kita ada yang menikah putri dari jemaat kita ini hari Sabtu tanggal mana Sabtu ya tanggal 2 ya diharapkan hadir kita semua karena kita lah keluarga keluarga yang paling erat paling dekat kita satu DNA keluarga kita satu DNA itu darah Kristus ada satu DNA satu wapung satu muder satu marga itu beda tapi ini darah Kristus itulah mengikat kita menjadi satu keluarga jadi kita nanti akan saya undang selesai berdua nanti maju kepan orang tuanya mengundang kita orang dunia kalau pesta semangat hadir karena dipastikan menu-nya pasti bedalah dengan di rumah kita kan begitu kalau di rumah saya hanya arsik tiap hari saya makan tidak pernah yang lain saudara kalau di pesta arsik gak hadir pun gak ada jadi masalah tapi beda tapi beda jadi biasanya lebih bergembira orang pergi ke rumah pesta dari peker duka kalau ke rumah duba ketakutan memaati manus ketakutan dia kudia martakun hartanya diingat mau janganlah cepat mati aku kalau bisa seharus 20 tahun sebab bisa aku nikmati dulu kalau mati anakku ini pun belum percaya bisa-bisa begitu ya belum dilihat bisa mengendalikan harta ini takut dia anakku ini gak bisa mengendalikan gak bisa mau jual bisa bangkrut bisa habis karena anaknya gak takut sama Tuhan itu bisa ukuran manusia makanya orang takut lebih senang ke rumah pesta dari ke rumah duka 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 pun makanan ala kadarnya bisa-bisa gak dapat makan karena kurang disediakan tiga sekotak yang hadir empat seorang jadi kalau kita kalau saya di rumah duka gak makan itu biasa gak jadi bersungguh sungguh lah ya di rumah pesta pun kalau gak makan saya gak ada masalah waktu itu peminangan mungkin lupa saya gak ada masalah gak ada yang bisa saya makan disitu udah aku bilang tau saya dibeli saya gak tersinggung tidak sakit hati biasa itu karena keluarga kita satu gereja lokal keluarga kita tapi juga dibeli udah aku bilang jangan itu tulus dari dalam gak hal ini saya dalam betul-betul gak gak usah repot tak perlu saya bilang waktu peminangan gak tau lah ya itu oh gak tau hanya sedikit ya karena situasi itu gak banyak orang ya waktu peminangan nah saudara kasih maksud saya biarlah kita jangan seperti dunia kita berikan pesta supaya di pestaku dia juga hadir berarti serupa dengan dunia kalau aku beri sama dia dia balas nanti kalau saya pun nampak jangan berpikir seperti itu kalau kita beri berbeda pola pikir kita kita beri kepada saudara seiman Tuhan lah yang membalas dengan lipat kegalian katakan amin itu saudara kalaupun dipakai dia memberi juga nanti gak ada masalah tapi iman kita Tuhan yang memberkati kita kalaupun dia gak datang ke pestanya kita hadir di pesta kita yang gak hadir langsung lihat dong bukan dia gak cakap di pesta mu roh di pesta ku dan roh kalau namu saya dan aku misalnya seperti bukaru kan si junior nanti pesta dia udah kemana-mana ikuti semua hadir hanya satu anakku katanya gak datang pula itu gak bilang apa-apa lagi kalau dunia pasti tersinggung tapi kita satu keluarga keluarga ilahi tidak tersinggung Tuhan yang memberkati haleluya makanya itu nomor saksi jadi katakan ada misalnya gak bisa hadir ada salam piladil tidak bisa dari hari Sabtu salamlah salam piladil pihak amin gak bisa kubuk gak bisa hadir hari Sabtu ya karena pekerjaan gak bisa berilah salam piladil amin biasakan agak bisa ada kok gak usah ini ini manika keluarga tapi kalau bisa usahakan hadir ya amin saudara amin itu saudara maka ada roh kudus maka orang beriman pun Tuhan pesta ini pimpin saya memberi jangan hanya sekedar pikir namor adon nasob wakti pilihan bukan gitu kita memberi kepada Tuhan keluarga itu kalau gerakan beri sekian jadi di kita ini apapun yang kita lakukan perbuatlah dengan iman katakan amin nah itu saudara jadi benar-benar kalau roh kudus lalu kata kalau roh kudus berbicara pasti anak Tuhan hamba Tuhan tidak bimbang yang ketiga dan terakhir bersandarlah pada roh kudus apa maksudnya karena bersandarlah pada roh kudus apa maksudnya karena kita terbatas kekuatan kita terbatas kemampuan kita terbatas bersandarlah kepada roh kudus tolong baca Pak Masmur 60 ayat 14 bersandar Masmur 60 ayat 14 dengan Allah akan kita lakukan perbuatan perbuatan gagah perkasa sebab ia sendiri akan menginjak injak para lawan kita berarti ada kemampuan yang luar biasa ada kekuatan yang luar biasa kalau roh kudus ada sama kita maka ada kemampuan ada kekuatan yang tidak terbatas katakan amin ada kemampuan saudara ada kemampuan kekuatan yang tidak terbatas karena roh Tuhan ada pada kita firman ada pada kita Yesus bersama kita maka akan terjadi hal yang tidak bisa dikerjakan manusia Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita haleluya maka kalau Tuhan ada pada kita hidup ini enak hidup ini tidak ringan jangan ketat wajah kita kalau enggak ada yang beres disini wajah kita ketat walaupun ke salon dua kali seminggu tetap tetap logikan mayat tegang supaya kita ceria pastikan bersander kepada roh kudus ada kekuatan ada kemampuan dari roh kudus makanya gadis-gadis jangan tegang wajah lari lari merika walaupun cantik kalau tegang kita katuk mau mati mulai istri kok katuk mau mati lihat wajah ini tegang udah kan udah setahun kami ya berkomunikasi terus tegang wajahnya apalagi nanti apalagi jadi istri laki-laki pemuda jangan tegang wajahmu jangan pola namu dan ngurutnya irem-rem di rem mulutnya tapi kenilatan apa yang ini sesungguhnya mengalang menggak ngomong tapi terasa kemarahan di dalam itu lewat wajah lewat perkantannya kaku anak Tuhan tidak seperti itu kalau ada roh kudus makanya bersander pada roh kudus ayat terakhir Filipi 4 13 yang dibiasakan belajar selalu senyum walau banyak masalah silahkan Filipi 4 ayat 13 segala perkara dapat kutanggung di dalam dia sampai disitu segala perkara dapat kutanggung di dalam dia karena apa ada roh kudus roh kudus memberi kemampuan roh kudus memberi kekuatan tidak pernah menyerah semua ringan jangan ada berat masalah kuny besar kali masalah ringan kecil karena Tuhan ada pada kita lihat sirian nih makin cerida kita kita sudah tahu kan tahun 2021 saya katakan sama dia sudah seperti 17 tahun di banding lalu tahun yang lalu beban beratnya banyak beban berat tapi bebannya sudah terlepas ya Riana ya sudah terlepas jadwal makin mudah kalau beban terlepas kalau beban terus ditekan beban umur masih 25 tahun penampilan sudah 40 tahun boros kenapa boros karena ditimpa terus beban itu makanya jangan kita terus ditimpa beban lepaskan beban beban ku terlepas beban ku terlepas haleluya jangan terus jadi bongkok terus karena beban itu turut tambah hari ke hari makin bongkok makin bongkok makin bongkok akhirnya tergeletak di tanah mati dari dia saudara biar beban kita terlepas karena apa karena Rok Kudus ada pada kita bersanderlah kepada Rok Kudus supaya diberi kemampuan kekuatan ilahi kekuatan yang tidak terbatas itulah yang kita lami maka segala perkara dapat ku tanggung karena Rok Tuhan ada padaku haleluya amin untuk beriman Tuhan haleluya kita beri selamat menikmati